Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Pada hari ini kita akan belajar tentang Persamaan dari singgung lingkaran Yang melalui titik di luar lingkaran Titik 7,1 ini Kenapa bisa dikatakan di luar lingkaran Ketika X nya saya akan di 7 dan Y nya saya akan di 1 Di sini kan hasilnya menjadi 50 Karena 7 kuadrat 49, 1 kuadrat 1 50 itu lebih dari 25 Maka dia dikatakan sebagai Lebih besar dari Apa namanya? Kekuadrat Maka dia titik ini di luar lingkaran Atau secara posisi ketika ada sebuah lingkaran Sorry Ya Tidak ada lingkaran Nah ini Titik ini berada di Titik ini berada Misalnya ini titik 7,1 Berada di luar lingkaran Maka caranya ya adalah Kita mencari yang namanya Salah satu garis Yang mungkin Yang melalui titik ini nanti Kita cari satu garis ya Nah ini misalnya disini Garis ini nanti Kita misalkan garisnya adalah Y Y min Karena dia melalui titik berapa? 7,1 Maka garis ini pastilah Y Min 7 Sama dengan M X min 1 Dimana persamaan garis itu kan Y min Y1 Sama dengan M X min X1 Ini merupakan Persamaan garis yang sering kita pakai A Pungkus persamaan garis dengan M Gradient Kita cari gradient terlebih dahulu Untuk mencari ini Nanti kemungkinannya ada dua Ada disini Ada dua Sehingga teman-teman semuanya Perlu diketahui Karena ini sama dengan ini nanti Y min 7 Dari sini kan 7 Sama dengan Y Sama dengan M X M kurang Min M Min 7 Berarti Plus 7 Nah ini nanti Kita substitusikan Substitusikan terhadap Lingkaran Lingkaran kita tadi kan X kuadrat Plus Y kuadrat Sama dengan 25 Berarti X Kuadrat Plus Ini diganti apa? M X Min M Plus 7 Ya Kedus ini Dikuadratkan Sama dengan 25 Nah Ini biar cantik Min M Nah ini kan bisa saya Kurung sendiri Untuk mempermudah penghitungan M M X sama M Nah itu sendiri kan jadinya nanti Ketika disabarkan jadinya X kuadrat Plus M X Min M Kuadrat Plus 2 Kali ini Kali 7 Berarti 14 M X Min M Plus 49 9 Dan 7 Kuadrat Sama dengan 25 Ini jadinya adalah X kuadrat Plus M kuadrat X kuadrat Min 2 M kuadrat X Ya Kemudian Plus M kuadrat Plus 14 M X Min Min M Min Min Ya ini Min 14 M Min 14 M Plus 49 Dikurangi 25 Sama dengan 0 Nah ini kan menjadi M kuadrat Plus 1 X Kuadrat Ya Kita lihat ini Nah ini 1 Ini M kuadrat Ini Kemudian yang ini Ini yang X Ini ada X Berarti Jadinya adalah Nanti apa Minus Kurung 2 M Kuadrat Minus 14 M Dikurangi Ini X Yang tidak ada M Berarti Plus M kuadrat Min 14 M Plus Berapa Disini Ini sama Ini berarti Plus 24 Sama dengan 0 Nah ini Merupakan A Ini Merupakan B Dan ini Merupakan C Kita tahu Bahwa Ketika Ada posisi Pergin Maka kita cari Nilai diskriminan Karena nanti kan Karis ini tadi Menyinggung Maka nanti kita cari Diskriminan Sama dengan 0 Nah diskriminan B sama dengan 0 Kita tahu D sendiri Itu sama dengan B kuadrat Min 4 AC Nah ini sebagai Awalan kita Nanti Di diskriminan B kuadrat B nya ini Berarti kan bisa kita tulis Di sini Berawal dari sini Nanti adalah Min Kurung 2 M kuadrat Min 14 M Dikuadratkan Min 4 A nya Adalah M kuadrat Plus 1 C nya Adalah M kuadrat Min 14 M Plus 24 Sama Dengan 0 Berarti ini Kita cari M Lebih Lalu Kemudian Nanti Dimasukkan Ke garis Hung Sudah Selesa Min Dikuadratkan Jadi plus Maka ini Nanti Jadi Terus Di sini Terus Berarti 4 M Pangkat 4 2 Kali 2 Kali Ini Berarti Min 48 M Pangkat 3 Plus Nah Di sini 14 M 14 M Dikuadratkan Kan Logikanya Berarti 14 Kali 14 Ya Sehingga Kita tulis Gini Aja Berapa 14 14 14 Berarti 6 1 2 5 6 4 Kali 14 5 6 Oh Sorry Berarti Keliru Ini adalah Cari Hampir Aja 2 Kali 24 4 3 Min 56 Min 56 56 M Pangkat 3 Plus 14 Kali 14 Berarti Di sini 5 5 6 Sama 14 Berarti 196 196 M Kuadrat Begitu Kemudian Kita Minus Nah Ini Kita Semua Tau Kita Kalikan Dulu Aja Ini Jadinya 4 Kurung M Kuadrat Berarti M Pangkat 4 Ini Kali Ini Kali Ini Jadinya Adalah Min 14 M Pangkat 3 Ini Kali Ini Jadinya Adalah Plus 24 M Kuadrat Kemudian Ini Kali Ini Plus M Kuadrat Kali Ini Min 14 M Dan Ini Kali Ini Berarti Plus Berapa 24 Sama Dengan 0 Sekarang Kita Lihat 4 M Kuadrat Kita Tulis Dulu 4 M Pangkat 4 Min 56 M Pangkat 3 Plus 196 M Pangkat 2 Min 4 Kurung M Pangkat 4 Ini Min 14 M Pangkat 3 24 24 Sama Ini Berarti Plus 25 M Kuadrat Min 14 M Plus 24 Sama Dengan 0 Nah Ini Kan Kita Tau 4 M Jelas Habis Ini Kalikan 4 Min 5 Disini Min Ketemuin Plus Ini Juga Habis Ini M M M M M Kita Bagi 4 Semuanya Dulu Jadi 196 Dibagi 4 Itu Sama Dengan 49 49 49 49 49 Kuadrat Semua Dibagi 4 Min 25 M Kuadrat Minus 14 M Plus 24 Sama Dengan 0 Sehingga 49 M Kuadrat Min 25 M Kuadrat Itu kan Sama Dengan 24 M Kuadrat Plus 14 M Min 24 Min 24 Sama Dengan 0 Semua Dibagi Dengan 7 Berarti Disini Jadi 4 M Kuadrat Plus 2 M Oh Sorry Dibagi 7 Ini 2 Ini Bagi 7 Kok 2 Mohon Maaf Bagi 7 Bagi 2 Jadinya Adalah 12 M Kuadrat Plus 7 M Min 12 Sama Dengan 0 Nah Ini Kita Faktorkan Jadinya Apa 4 M Dan 3 M 12 Supaya Menjadi 7 Berarti Disini Sama Dengan Berapa 4 Kali 3 16 16 Sama Oke Ini 4 Berarti Min Disini Plus 3 3 Min 16 Ditambah 9 Oh Liru Kebalik Ya Ini Berarti Min Ini Plus Ini Yang Min Ini Yang Plus Sama Dengan 0 Sehingga Kita Kita Dapatkan Ini Nanti 4 M Min 3 Sama Dengan 0 Atau 3 M Plus 4 Sama Dengan 0 Atau M Disini Adalah 3 Per 4 Dan Disatunya M Adalah Min 4 Per Nah Kalau Sudah Ketemu Seperti Ini Nanti Kita Masukkan Ke Persamaan Garisnya Persamaan Garis Ingungnya Tadi Kan Bentuknya Ini Sudah Kita Dapatkan Y Sama Dengan M X Min M Plus 7 Ini Jadi Katokan Kita M Kita Ganti Ketika M Sama Dengan M Sama Dengan 3 Per 4 Maka Persamaan Garisnya Akan Menjadi Y Sama Dengan 3 Per 4 X Min 3 Per 4 Plus 7 Semua Saya Kalikan 4 Berarti 4 Y Sama Dengan 3 X Min 3 Plus 28 Atau Bisa Saya Tulis Disini 4 Y Sama Dengan 3 X Plus 25 5 Kemudian Yang Satunya Yang Yang Satunya Adalah Ketika M Sama Dengan M Sama Dengan Berapa Dengan Min 4 Per 3 Jadinya Y Sama Dengan Rata Y Sama Dengan Min 4 Per 3 Minus Min Indusri Ini ada X nya Min 4 Per 3 Juga Plus 7 Berarti Ini semua Dikalikan Dengan 3 Berarti 3 Y Sama Dengan Min 4 X Plus 4 Plus 21 Sehingga Kita Dapatkan Adalah 3 Y Sama Dengan Min 4 X Plus 25 Atau Bisa Kita Simpulkan Disini Ya Bisa Kita Simpulkan Ini Bisa Menjadi 4 Y Min 3 X Sama Dengan 25 Satunya 4 X Plus 3 Y Sama Dengan 25 Ini adalah Persamaan Garis Singgung Ketika Melalui Titik Di Luar Lingkaran Mudah Pakai Cara Garis Polar Tapi Tergantung Bagaimana Menyukap Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sama Taka Taka An Sama Asi P